hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya oke guys hari ini lagi-lagi cuacanya mendung dan sangat dingin karena semalaman habis hujan sampai pagi hari ini pun masih hujan tapi kita harus tetap bersyukur ya karena akibat hujan ini tanaman kita udah disirami ya jadi satu pekerjaan itu sudah selesai tinggal mengerjakan pekerjaan yang lainnya guys karena hari ini cuacanya hujan jadi aku tadi pagi nggak sempat ke pasar dan untuk mensiasati karena harus sarapan gitu ya akhirnya goreng telur untuk Matthew dan Papahnya gitu tapi karena Papahnya udah berangkat kerja tadi jadi ini aku gorengin telurnya buat Matthew jadi pagi ini Matthew sarapan dengan telur dadar dan juga nasi hangat hujan-hujan kayak gini makan apa aja itu pasti cocok ya guys apalagi nasinya hangat-hangat gitu ya Matthew itu kalau udah makan sama telur itu pasti lahap banget makannya jadi nasi yang sebanyak tadi itu bisa habis sama dia itu pun dia minta tambah gitu karena memang dia anaknya suka banget makan sama telur apalagi telurnya di dadar kayak gitu Nah setelah Matthew sarapan aku mengumpulkan seluruh niatku seluruh semangatku untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya karena cuacanya itu hujan jadi bikin males gitu ya Nah ini kondisi rumah kalau belum diberesin jadi ini ruang depan tadi malam habis dipakai buat les ya Hai ya jadi seperti ini ya banyak sampahnya belum diberesin dan ini kondisi kamar saat pagi hari dan juga belum diberesin nah yang ini kondisi ruang tengah jadi lap-lap itu kain lap itu semua itu untuk menyerap air yang bocor dari atas atap jadi atap kami itu bocor ya guys jadi karena malam hujan akhirnya ditaruh lap buat nyerap gitu bocornya nggak deras sih ini kondisi kamarnya Matthew kalau belum diberesinnya seperti ini tidak terlalu berantakan karena jarang dipakai seperti ini oke dan ini kondisi dapur dapur juga tidak terlalu berantakan karena tadi pagi aku nggak masak ya jadi dapurnya masih ya sedikit rapilah gitu tinggal dipoles sedikit oke setelah itu aku langsung membereskan rumah jadi seperti biasa yang paling pertama aku bereskan adalah ruangan kamar atau tempat tidurnya nah oke guys jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi rajin banget membersihkan debu gitu ya karena atap rumah kami kan belum ada plafonnya dan disini itu lagi musim angin gitu ya anginnya lagi kenceng-kenceng banget jadi debu yang di atas atap itu pada jatuh ke bawah semua oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Ruangan depan sudah selesai Dan giliran ruangan tengah Jadi ini adalah ruangan tengahnya Seperti biasa Karena perabotannya masih sedikit Jadi cepat sekali gitu Untuk membereskan ruangan tengah ini ya Nah oke guys jadi setelah setiap ruangan sudah dibereskan Aku langsung lanjut Aku langsung lanjut ngepel gitu ya Karena tadi malam hujan dan atapnya bocor Jadi air yang Air yang di lantai gitu keinjak-injak jadinya becek Harus dipel gitu ya Harus dipel gitu ya Nah setelah ngepel aku langsung lanjut membereskan dapur Jadi dapurnya karena gak dipakai masak tadi pagi Dapurnya itu gak terlalu berantakan gitu ya Jadi tinggal beresin Perabotan-perabotannya Lalu nyapu lantainya Dan selesai Sudah selesai yang bagian dalam Sekarang aku lanjut untuk membereskan teras gitu ya Jadi untuk membereskan teras aku tinggal sapu lalu ngepel gitu Untuk siram bunga karena sudah hujan jadi gak perlu disiram lagi Nah setelah ini pekerjaan aku sudah selesai semuanya Rumah sudah bersih sudah beres Jadi tinggal mandi terus terbahan Oke guys sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video yang lainnya ya Dadah